Dewi Nikie, yo koso! Kembali lagi di diarinya Dewi. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini gue cuma pengen sharing dan berbagi cerita sedikit tentang berita yang di Indonesia juga mungkin udah banyak yang tau ya. Jadi di Tokyo, tempat gue tinggal, ada peristiwa penusukan di kereta. Dan jujur gue juga pakai kereta itu beberapa bulan sekali. Tapi sebetulnya ini bukan kejadian pertama di Jepang pada tahun ini. Jadi pada tahun ini, gue jelasin dulu dari yang pertama ya, pada bulan Agustus kemarin, itu juga ada kasus penusukan dalam kereta. Terjadi di kereta ekspres, dimana kereta tersebut itu tidak berhenti selama sekitar 10 menitan. Nah, yang pertama itu di Oda Q. Light ya, pelakunya umur 38 tahun, laki-laki. Dan korban luka parah, perempuan 1 orang, 10 orang luka-luka. Nah, terakhir, setelah pelaku ini melaksanakan aksinya, dia ingin membunuh diri. Dia menebarkan minyak goreng di dalam kereta. Tapi ya seperti yang kita tau ya guys ya, minyak goreng itu kalau suhunya tidak tinggi itu tidak bakal terbakar gitu kan. Jadi, ceritanya sih pelakunya ini gagal melaksanakan aksinya, dan syukurnya bisa ditangkap, dan korban yang luka parah juga katanya sih selamat. Jadi, kita sangat bersyukur gitu dia tertangkap. Nah, yang peristiwa kali ini, beberapa hari lalu, itu di Keoline. Buat kalian yang nggak tau ya, jadi di Jepang, itu ada beberapa perusahaan kereta, yang paling terkenal, mungkin pernah dengar ya, JR, terus juga ada Metro, Tokyo Metro, terus juga ada Odakiu, Keio, dan Toe, dan lain-lain. Ada beberapa perusahaan kereta di sini, pokoknya. Dan kejadian kali ini di Keoline. Nah, pelakunya juga, laki-laki lagi, kali ini umur 24 tahun, masih muda dia pakai baju Joker, katanya sih karena dia Akogareru, jadi terinspirasi sama Joker. Dan kali ini korbannya adalah kakek-kakek umur 72 tahun, dan 16 orang luka-luka, karena dia juga menebarkan minyak lighter gitu loh, buat api. Kalian mungkin udah lihat ya videonya seperti apa ya guys, ya gue nggak perlu puter lagi di sini, udah lihat ya, ada kayak ledakan gitu, dan ada asap di mana-mana. Nah, ceritanya, pelaku, yang 24 tahun ini, dia ingin dihukumati, katanya. Kalau menurut berita, alasan dia melakukan aksinya itu karena hubungan dia dengan orang sekitar itu nggak baik. Tapi, kita belum tahu ya, soalnya kan belum pengadilan ya guys ya. Jadi, bisa jadi nanti pas pengadilan baru ketahuan alasan aslinya itu apa. Jadi ya, untuk sekarang itu masih terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan ya. By the way, ini pelakunya yang di KO line yang kali ini, dia ternyata bukan orang Tokyo, dia dari Fukuoka. Fukuoka itu, kalau Tokyo di sini, Hoka itu di atas sini, Fukuoka itu di bawah guys. Jadi, masih di bawah, ada Osaka kan di bawah, terus masih di bawah Osaka lagi. Itu Fukuoka. Jadi, bayangkan, dia datang jauh-jauh khusus ke Tokyo. Alasannya, karena kalau di Tokyo itu bisa bunuh lebih banyak orang, katanya gitu. Ngeri banget ya. Dan sang pelaku ini sempat pergi ke Shibuya, seperti yang kalian tahu, kalau kalian belum tahu, maaf. Jadi, di Jepang ada event Halloween. Pas Halloween itu orang biasanya pergi ke Shibuya, rame-rame buat cosplay. Dan pelaku juga pergi ke Shibuya. Tapi ya, karena polisi juga pengamanannya ketat sekali ya di Shibuya. Jadi, mungkin dia takut, dan akhirnya syukurnya dia mengurungkan keinginannya untuk melaksanakan aksinya di Shibuya. Dan di video YouTuber, gue lupa ya, gue sempat lihat di news kemarin, dia pelaku ini juga sempat kesorot di videonya YouTuber, orang asing di Jepang. Dan dia juga kelihatan di CCTV. Dan dia berani gitu loh, lewat di depan polisi. Cuman ya, kita nggak bisa salahkan polisinya ya, kok bisa nggak sadar gitu ya. Namanya orang pada cosplay semua, nggak mungkin polisinya sadar ya kan. Yang pasti ya guys ya, pelaku ini, baik itu Odakyu maupun Keo, ini adalah tindakan teror. Jadi terorisme versi Jepang. Gitu ya. Nah, ini belum jelas ya guys, di pengadilan, hukumannya bakal seperti apa itu, belum ada yang tahu ya. Kali ini kan telakunya pengen dihukum mati kan ya gitu. Cuma kan, buat kalian yang belum tahu ya, di Jepang itu syarat untuk dihukum mati, auto hukum hukuman mati, itu harus membunuh minimal dua orang. Jadi korbannya harus dua orang gitu. Barulah kena hukuman mati gitu. Dan, by the way, ini juga tergantung kasus ya. Kalau misalnya ada kasusnya yang betul-betul kayak sadis gitu, pembunuhannya bisa jadi, meskipun dia cuma membunuh satu orang, korbannya cuma satu, itu bisa jadi kena hukuman mati. Jadi kita belum tahu bakal kayak gimana hukumannya gitu. Cuma ya ngeri juga ya, kalau dipikir orang seperti ini berkeliaran di, kembali di luar. Gak kebayang. Itu keolain tuh gue juga pake biasanya, kalau ke rumah sakit ya beberapa bulan sekali. Dan gue tahu banget daerah situ. Dan jujur, serem sih ya. Nah, ini menurut gue aja ya. Tapi gue lihat, kalau di negara kita, di Indonesia, itu kalau misalnya ada kasus seperti ini, yang membunuh orang itu, alasannya itu kan lebih karena ekonomi ya guys. Misalnya gak ada uang, atau mungkin karena masalah hutang, atau karena benci gitu kan. Alasannya itu ada gitu jelas. Tapi pada kasus yang di Odakyu dan di Keolain ini, yang laki-laki umur 38 dan 24 ini, alasannya itu sangat gak masuk di akal. Jadi yang di Odakyu ini alasannya karena dia tidak suka melihat kacigumi. Kacigumi itu orang-orang yang berhasil sama kehidupannya, terutama perempuan katanya. Jadi perempuan yang kelihatan bahagia itu adalah sesuatu yang sangat dia benci gitu. Ini yang di Odakyu ya. Dan yang di Keo juga katanya menurut News, itu karena dia pekerjaan dan hubungan dengan orang sekitar, katanya tidak berjalan dengan baik. Tapi ya kita gak tahu ya sampai pengadilan. Sekarang ini kan cuma kayak berita news yang dipotong setengah-setengah gitu. Kita gak tahu cerita fullnya seperti apa. Tapi yang pasti ada kesamaan dari kedua kasus ini, yaitu mereka tuh kayaknya secara psikologi ya, kayaknya tuh mereka dendam sekali sama masyarakat. Maksudnya masyarakat ini bukan seorang individu gitu. Jadi siapapun boleh gitu loh. Dan itu mengerikan sekali. Karena kan aksinya ini akhirnya kayak teror gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya ada orang yang katakanlah dia kehilangan harapan sama kehidupan ini gitu. Terus dia kayak udah merasa gak ada artinya hidup di dunia ini. Kebanyakan orang tuh bakal memilih buat mengakhiri hidupnya ya. Kayak misalnya ya membunuh dirinya gitu, mengakhiri hidup nyawanya sendiri gitu. Tapi pada, ya pastilah ada persentase kecil orang yang seperti ini, kasus seperti ini. Jadi dia ingin membalas dendam dulu dan setelah itu dia baru pengen mati gitu. Dan itu egois banget. Jadi intinya mereka tuh pengen balas dendam dulu. Balas dendam dulu sama masyarakat, siapapun boleh. Yang menurut mereka tuh ya pasti lebih lemah daripada mereka yang sering jadi target sih menurut gue sih orang tua atau perempuan. Dan itu yang bikin ngeri sih sebetulnya. Nah kalau di Jepang nih ya guys, kalian tau ya di sini di Indonesia juga sama sih ya. Sorry gue maaf kalau gue salah. Kalau di Jepang ya guys ya syukurnya, itu orang gak boleh punya senjata senapan. Pistol itu gak boleh. Kalau di Amerika boleh. Nah kejadian seperti ini tuh bukan hal yang baru loh. Ini kayaknya masalah yang sering kita temukan pada negara maju. Jadi kayak ya mungkin karena individu itu banyak yang mandiri dan akhirnya terpisah dari masyarakat gitu. Jadi kekurangan empati atau mungkin menjadi tidak peduli, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan sekitar gitu ya. Jadi akhirnya jadi benci sama masyarakat dan ingin ya menghancurkan apapun itu. Jadi ya sembarang aja. Apapun boleh gitu. Yang penting dia puas. Dia udah bunuh siapapun gak peduli. Itu anak siapa, orang tua siapa gitu. Jadi ini menurut gue nih kayak masalah orang-orang di negara maju. Nah kalau di Jepang itu kan gak bisa punya senapan, gak bisa punya pistol. Jadi ya pisau gitu ya guys. Jadi seperti yang kalian lihat ya di berita ini, kita gak berharap kan ada korban. Tapi kalian bisa lihat korbannya itu sangat sedikit kalau dibandingkan sama Amerika. Dimana di Amerika itu kan bisa punya pistol ya kan. Nah itu sih yang agak disyukurkan sih. Tapi ya tetap aja kalau misalnya kejadian gitu pas kita naik kereta kan pasti ngeri gitu kan. Gak tau panik gitu. Gak tau harus gimana. Setelah kalian tahu kejadian ini, Apakah kalian harus takut naik kereta di Jepang? Kalau menurut gue sih gak apa-apa naik aja, biasa aja. Soalnya kemungkinan kita terlibat kena kasus seperti ini, kejadian seperti ini tuh secara persentase itu sangat kecil. Terutama karena di Jepang itu negaranya aman guys. Termasuk aman gue keluar-keluar malam pergi ke gym, pergi olahraga atau gak? Gak kenapa-kenapa kok. Terus juga seperti yang gue cerita tadi, ini kejadiannya di kereta ekspres ya. Kalau misalnya kalian merasa kayak takut gitu. Uh, apa? Trauma naik kereta ya. Mungkin kalian coba hindari kereta ekspres. Karena kabarnya pelaku ini dia udah merencanakan, yang di Keo ya, yang umur 24 tahun ini dia udah merencanakan untuk melaksanakan aksinya itu dari 2 minggu yang lalu kabarnya. Jadi dia udah beli minyak lektar gitu. Lokasinya juga udah direncanakan. Dan itu kereta ekspres gitu. Dimana kereta itu gak berhenti 10 menit seperti yang gue cerita di awal ya. Kalau misalnya kalian takut ya, kalian hindari naik kereta ekspres. Terus juga kalau misalnya kalian naik kereta itu ya jangan tidur. Terus jangan pakai earphone. Kalau kalian mau ya pakai earphone-nya itu yang bone conduction misalnya. Yang kayak gini gitu ya. Yang gak perlu dimasukin ke telinga. Jadi kalian bisa mendengarkan suara sekitar. Atau kalau misalnya ada pertukaran penumpang pas kereta berhenti dan jalan itu kan kalian bisa lihat ya. Ini orang ini mencurigakan gitu. Kalau misalnya ada yang mencurigakan ya kita langsung menjauh. Misalnya kayak gitu. Tapi overall Jepang itu negaranya aman. Jadi ya gak perlu takut ya guys ya. Terus juga setelah kejadian ini terjadi dua kali. Pastinya tuh polisi dan pihak keamanan orang pemerintah juga tuh gak bakal diam. Soalnya ini kan sangat mengancam keselamatan masyarakat mereka ya kan. Masyarakat Jepang juga gitu. Jadi ya katanya si patrol itu bakal diperkuat. Cuman ya gue masih belum naik kereta. Jadi gue belum tahu kondisinya kayak gimana. Jadi ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Kondisinya disini gak perlu terlalu takut lah intinya. Terus juga ya sangat disayangkan ya hal ini terjadi. Dan gue harap sih korban yang luka bisa pulih secepatnya korban yang trauma yang ada di lokasi pas kejadian itu pasti trauma gitu kan. Semoga mereka tuh bisa lepas dari traumanya. Bisa diterobati lah hatinya gitu ya. Dan semoga kejadian seperti ini gak terulang lagi. Gue mikir kejadian ini mungkin terjadi karena seperti yang gue cerita tadi kayak individu disini tuh jadi mandiri sendiri. Jadi ya kurang komunikasi sama sekitar. Kurang memahami situasi. Dan kadang gak bisa mengontrol dirinya gitu ya. Kadang jujur aja gue bercukur sih di Indonesia. Mungkin kita banyak yang sebel gitu ya. Kalau misalnya ada keluarga yang kepo atau saudara atau teman yang kepo gitu kan. Tapi menurut gue kadang itu hal-hal yang gue rindukan di Jepang. Karena disini ya memang kesepian sih guys sebetulnya. Sepi maksudnya yang kayak gimana ya orang sibuk gitu kan. Apalagi ya mungkin karena udah usia gitu ya. Karena usia. Faktor U. Jadi ya gue sendiri tuh ngerasain kayak ada kesepian gitu. Kesepian di Jepang. Apalagi orang Jepang sendiri gitu ya. Kalau kita orang asing ya masih bisa ngajak ngobrol orang ya ringan-ringan gitu. Weh ngapain gitu kan. Tapi kalau kayak orang Jepang itu kita mau cari teman orang Jepang aja susah gitu. Apalagi orang Jepang sama orang Jepang. Jekaku gitu loh. Jadi ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Semoga hal ini tidak terjadi lagi. Sekian sharing dan cerita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi deh di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang pengen tahu sedikit tentang kehidupan di Jepang. By the way jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata sugi no doka de oishimashou. Ja ne.